Pihak promotor telah mengumumkan tiket duel tinju antara Daud Yordan versus Panyautok yang akan berlangsung pada Jumat 1 Juli mendatang. Tersedia 800 tiket untuk menonton langsung pertandingan tinju tersebut di Balai Sarbini, Jakarta. Pihak promotor telah mengumumkan terkait tiket untuk duel tinju antara Daud Yordan versus Panyautok pada 1 Juli 2022 mendatang. Seperti yang diketahui, Daud Yordan bakal kembali naik ring dengan melawan petinju asal Thailand lainnya, Panyautok. Duel antara Daud versus Utok bakal berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta pada 1 Juli mendatang atau kurang dari satu bulan dari sekarang. Dalam pertarungan ini, Daud bakal mencoba mempertahankan gelar juara WBC ASEAN Boxing Council Silver Divisi Ringan Super 63,5 kg. Daud sebelumnya sukses mengalahkan Rachata, petinju Thailand di Watshiam Stadion Bangkapi, Bangkok. Petinju kebanggaan Indonesia itu berhasil mengalahkan petinju tuan rumah lewat keputusan teknikal knockout pada ronde kelima. Hasil ini pun membuat Daud berhasil mempertahankan sabuk gelar juara WBC ASEAN Boxing Council Silver kelas ringan super yang membuatnya mengoleksi tiga titel setelah sebelumnya gelar juara dunia IBA dan WBO Oriental. Selain itu, Daud juga kembali memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 41 dari total 45 laga sepanjang karir profesionalnya sebagai seorang petinju. Maka pertandingan antara Daud Jordan versus Panya Utok diprediksi bakal berlangsung menarik mengingat Daud bakal berstatus sebagai tuan rumah di duel ini. Sementara itu, pihak promotor sendiri telah menerbitkan ratusan tiket dan mengumumkan harga tiket untuk menyaksikan duel antara Daud Jordan versus Panya Utok. Gustiantira Alandi, selaku Presiden Direktur MPRO Internasional, mengatakan tersedia 800 tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan tinju antara Daud Jordan dan Panya Utok. Harga tiket untuk ajang dengan laga utama perebutan gelar WBC ASEAN Boxing Consil Silver, divisi ringan super, dibanderol mulai dari Rp 480.000 di luar pajak. Berdasarkan Instagram resmi MPRO Internasional, ada dua kategori tiket dalam laga bertajuk MPRO Evolution Fight Series tersebut. Pertama, corporate table yang dibanderol dengan harga Rp 15.000.000 dan telah habis terjual, sedangkan yang masih tersedia adalah kategori reguler. Dalam ajang kali ini, protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan. Jumlah tiket yang tersedia juga tidak sepenuhnya dari kapasitas Balai Sarbini, sebanyak 1.300 orang. Sementara Ongen akan melakoni laga pertahanan gelar WBC ASEAN Boxing Consil Continental kelas Budu untuk kali pertama berhadapan dengan jirawat Tamacot. Terima kasih telah menonton!